Halo teman-teman, ketemu kembali dengan Baduli Kaniwarjawa, Salam Restari Dalam empat-empat ini kita akan membahas tentang sisa mangsa, sisa pakan dan sekaligus kita gabungkan dengan tanda kehadiran satwa dari bekas gigi yang terekam pada sisa pakan tersebut Jadi dua kategori ini dapat kita gunakan untuk deteksi awal kehadiran suatu hewan di suatu kawasan Sisa pakan dan rekaman gigi, hal ini nanti terkait dengan palatabilitas atau kesukaan akan pakan suatu hewan terhadap jenis sumber pakan tertentu Dan yang kedua adalah anatomi gigi dari hewan yang bersangkutan yang kita coba deteksi kehadirannya di hutan atau di kawasan yang kita amati Oke kita mulai untuk materi kali ini Saya coba memberikan sebuah ilustrasi dengan gambar di sini Dengan foto ini ada seekor ulat yang sedang memakan gelayan daun Dan dari sini kita ketahui pola yang dilakukan oleh ulat dalam memakan gelayan daun muda ini Terlihat pola alurnya yang jelas sebagai panah yang ditunjukkan di gambar ini Dan ketika kita bandingkan nanti dengan belalang itu akan lain lagi Dan ketika nanti kita bandingkan dengan bekas gigitan kumbang itu juga akan berbeda Nah ini sebagai ilustrasi dasar untuk kita mencermati beberapa temuan yang kita jumpai di hutan Pada buah fikus yang kita lihat di foto ini Menunjukkan adanya rekaman gigi dari kelompok jenis bajing Dan kita bisa ketahui dari dua gigi yang terekam di tepi-tepi alur perlukaan buah ini Dari sini kita ketahui ternyata ada bajing ataupun tupai yang ada di hutan ini Berbeda dari bekas keratan gigi tupai atau bajing Foto ini menunjukkan adanya kelompok kelelawar pemakan buah Atau biasa disebut codot Jadi dalam dia mengkonsumsi buah Dia hanya mengambil sari airnya saja Sehingga remahan-remahan buah akan dijatuhkan ke lantai hutan Dan dari bekas giginya Kita mengetahui bahwa ini dilakukan oleh kelompok kelelawar pemakan buah atau codot Jadi rekaman gigi yang terekam di remahan-remahan buah yang dihisap sarinya atau dihisap airnya Akan dimuntahkan dan dijatuhkan ke lantai hutan Jadi dari sini kita ketahui bahwa hutan ini dihuni kelompok kelelawar pemakan buah atau codot Sekarang kita coba perhatikan buah yang jatuh di lantai hutan ini Dari rekaman bekas giginya Dari ukurannya Dan pola terekam di kulit buah ini Ini menunjukkan buah ini dikonsumsi oleh kelompok lutung Jadi giginya, ukurannya, kemudian polanya itu terekam dengan jelas di sini Lebih jelasnya bisa kita lihat dari yang saya coba lingkari ini Ini adalah pola gigi dari kelompok primata Jadi bukan tipe dari gigi kelompok pengerat ratufa atau kelompok bajing Artinya buah ini sisa pemangsaan atau sisa pakan dari kelompok lutung Kelompok primata yang lain yang juga dapat kita deteksi kehadirannya di suatu hutan atau di suatu kawasan Dari rekaman giginya Di sini dapat kita ketahui bahwa Pucuk bambu ini dikonsumsi oleh kelompok monyet, ekor panjang Jadi dari lokasi ketinggiannya Dari lokasi rebung atau pucuk bambu ini Dapat kita ketahui bahwa Bekas giginya ini dilakukan oleh kelompok monyet Pendukung deteksi lainnya adalah Sobekan-sobekan dari tunas bambu ini Yang menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh kelompok monyet Jadi bambu ini sisa dikonsumsi oleh kelompok monyet, ekor panjang Deteksi kehadiran satwa berikutnya Yang bisa kita cermati dari sisa pakan Seperti tampak dalam foto ini Adalah kelompok ratufa atau jelarang Di mana rekaman dua gigi yang tajam Itu terekam jelas di kulit buah ini Jadi yang kita tunjuk dengan panah kuning ini Adalah rekaman gigi ratufa yang tajam Gigi serinya tipikal dari kelompok banjing Kelompok pengerat Itu dapat kita ketahui Dari rekaman yang ada di kulit buah yang keras ini Nah ini dapat kita lihat lebih detail lagi Tentang ketajaman gigi seri kelompok pengerat Itu adalah banjing tanah Dan ini adalah bunga rafflesia Yang dikonsumsi oleh kelompok banjing tanah Dan rekaman giginya juga terlihat jelas di sini Hal ini menunjukkan bahwa ternyata bunga rafflesia Juga dikonsumsi oleh kelompok banjing tanah Jadi banjing tanah hadir di kawasan ini Di hutan ini Dari rekaman gigi dan sisa pakan yang dia tinggalkan Terkadang di hutan kita juga akan dapat mencumpai Satu jenis buah yang sama Buahnya sama Tetapi yang mengkonsumsi berbeda Di sini dapat kita lihat bahwa Yang saya lingkarin merah ini adalah bekas tupai Sedangkan yang saya lingkarin putih ini adalah bekas primata Jadi rekaman giginya akan sangat jelas terlihat Mana yang bekas kelompok banjing atau tupai Yang pengerat dan kelompok primata Oke teman-teman Berbeda dengan bekas atau sisa pakan yang di depan tadi Dari kelompok pemakan buah dan tumbuhan Maka di sini saya coba menjelaskan tentang kelompok pemakan daging Atau karnivor Dari foto ini Kita dapat tahu bahwa Ini adalah tengkorak lutung Sisa pakan dari kelompok karnivor Nah rekaman giginya Ini dapat kita lihat dengan jelas Tipe gigi penggunting Jadi yang saya tunjuk panah hijau ini adalah Rekaman giginya Sedangkan yang saya tunjukkan dengan garis kuning Ini adalah panjang giginya Ukuran giginya dapat kita ketahui di sini Jadi kelompok karnivor ketika melakukan pemangsaan Maka sisa pakannya itu terkadang masih merekam Dari bentukan gigi Dari ukuran gigi Dan kemudian pola yang terekam dari tulang pipih Yang menjadi sisa mangsanya Di lantai hutan Kadang juga kita jumpai tulang belulang Dari satwa yang mati Ataupun satwa yang dimangsa oleh karnivor Untuk itu kita harus bisa mencari Dan membaca tanda-tanda yang ditinggalkan oleh Kelompok hewan yang membunuhnya Dan kita bisa mengetahui apakah tulang belulang ini Sisa pemangsaan Atau tulang belulang ini adalah hewan yang mati tua Dapat kita cermati lebih lanjut Walaupun tulang yang kita jumpai ini Sepertinya sudah lama Tetapi dapat kita baca di sini Ada sebuah tanda sisa pemangsaan Jadi kalau pada tulang pipih Itu rekaman gigi terlihat Jelas Dan kalau di tulang pipa Ini dapat kita ketahui titik dari pucat gigi karnivor Ukuran gigi dapat kita ketahui Dari jarak antara dua titik yang terkam pada tulang pipa ini Jadi nanti dari ukurannya kita bisa menapiskan Apakah ini kriteria dari macan tutul Atau kriteria ukuran dari harimau Selain itu dapat kita jumpai Di bagian ujung dari tulang Yang biasanya juga tulang rawan Itu kita jumpai adanya bekas pelukaan juga Hal ini yang membedakan Jika tulang ini Sisa dari hewan yang mati tua Maka tidak ada rekaman-rekaman gigi Yang tersimpan dan terekam di tulang pipa ini Jadi dari sisa tulang yang kita jumpai Kita tahu bahwa ada karnivor yang menghuni kawasan ini Kemudian posisi dari sisa pakan Atau hewan yang dimangsa oleh karnivor besar Kita dapat mengetahui juga bahwa itu dilakukan oleh harimau Atau itu dilakukan oleh macan tutul Gambar ini menunjukkan bahwa babi ini dibunuh Dan masih berada di lantai hutan Dan sedikit tertimbun seresah Hal ini menunjukkan karakter dari ciri harimau Berbeda dengan karakter yang dilakukan oleh macan tutul Bahwa beberapa sisa mangsanya itu dibawa naik ke atas pohon Deteksi lain yang menunjukkan bahwa Satwa ini dibunuh oleh kelompok karnivor Adalah adanya pemotongan bekas gigi Jadi nanti ini beda dengan senjata tajam Jadi pemotongan yang dilakukan oleh gigi karnivor Akan terlihat dengan jelas Dan pendukung kemudian adalah rekaman dari ketajaman kuku Yang masih bisa kita ketahui dari bangke babi hutan Yang kita tampilkan pada foto ini Jadi ada karnivor besar yang membunuh dan mengguni kawasan hutan ini Nah bukti adanya pembunuhan atau pemangsaan babi hutan itu Dapat kita jumbai bahwa kotoran kriteria yang dimiliki oleh karnivor Itu terkadang mengandung rambut-rambut babi hutan yang dia konsumsi Jadi hari ini menjelaskan bahwa rangkaian di depan tadi Tentang tanda kehadiran dari rekaman gigi Dan tempat pembunuhan dan tempat menyimpan sisa mangsanya Dapat kita berkuat dengan adanya temuan kotoran Karnivor besar yang mengandung rambut babi hutan ini Selain babi hutan Yang menjadi sisa mangsa dari kelompok karnivor adalah banteng Ini adalah gambar tulang belulang banteng yang telah dibunuh oleh kelompok karnivor Dan rekaman gigi yang tersimpan di tulang pipih maupun di tulang pipa Itu dapat menginformasikan siapa pembunuhnya Jenis satwa dapat kita ketahui dari tengkorak yang kita temukan di lapangan Jadi tulang belulang yang pipih maupun tulang belulang yang jenis pipa Itu dapat kita identifikasi sebagai milik satwa spesies tertentu dari tengkorak kepalanya Foto ini adalah rahang bawah babi hutan yang kita koleksi Untuk kita pelajari lebih lanjut tentang rekaman gigi yang ditunjukkan oleh anak panah ini Ukurannya dan ketebalannya gigi yang melakukan penghilangan Atas sebagian dari engsel yang sebelah kanan itu masih ada Sedangkan yang sebelah kiri ini sudah hilang dimangsa oleh karnivor besar Jadi rahang sisa pemangsaan itu juga dapat menginformasikan Siapa pelaku dari pemangsaan yang terjadi di hutan Dan kita bisa ketahui dari besarnya ukuran gigi yang tersisa di tulang ini Demikian bahasan kita untuk part 4 ini Tentang sisa pemangsaan, sisa pakan dan rekaman gigi yang dapat kita ketahui siapa pelakunya dan siapa pemiliknya Kemudian di bab selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang rambut Dimana didapatkan dan bagaimana mengidentifikasi Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan like serta membunyikan lonceng Untuk mengetahui materi-materi kita berikutnya Terima kasih dari Pedulikani Warjawa Salam Lestari